Power supply mahal bikin tagihan listrik tambah irit? Emang iya? Hai semua, Jun lagi disini. Ngebahas tentang power supply 80 plus adalah obrolan umum di kalangan gamer dan bercinta komputer. Hampir semua udah tau lah, 80 plus, bronze, gold, platinum, dan segala macemnya itu adalah rating efisiensi yang dimiliki sebuah power supply. Tapi sebenernya apa sih 80 plus dan efisiensi itu? Kita coba lihat tabelnya dulu. Kita lihat contoh 80 plus gold. Yang dimaksud di tabel ini adalah saat power supply mendapat beban 20% dari kapasitasnya, dia bekerja dengan efisiensi 87%. Saat dia nerima beban 50% dari kapasitas, efisiensinya naik jadi 90%. Dan saat dia dipakai sampai 100% kapasitasnya, maka efisiensinya turun lagi ke 87%. Tapi maksudnya gimana? Apakah 90% tadi artinya power supply kerja hanya 90%? Jadi kayak malas-malesan gitu? Atau semakin mahal, dia kerjanya semakin rajin? Sebelum kita lanjut ke penjelasan tentang efisiensi, saya mau sampaikan bahwa semakin tinggi efisiensi power supply tidak berhubungan dengan keawetan komputer kamu. Jadi kamu mau pake platinum, gak bikin komputer kamu lebih awet dibandingin kamu pake bronze. Kenapa? Karena efisiensi 80 plus tadi adalah tentang efisiensi daya listrik. Bukan untuk ketahanan komponen yang disupply. Terus efisiensi power supply tadi artinya apa sih sebenernya? Maksud dari angka 80%, 90% tadi ada artinya atau enggak di dunia nyata? Apakah ada efek yang bisa kita rasain? Atau cuma bikin tenang perasaan kita aja? Ternyata ada efek nyatanya. Dan itu berhubungan dengan tagihan listrik. Saat komputer kamu ngambil daya listrik, tidak semua energi bisa dimanfaatkan sepenuhnya. Akan ada energi yang terbuang dalam bentuk panas yang emang gak bisa diapapain lagi. Jadi kalau komputer kamu butuh daya 500 watt, 500 tadi adalah energi murni yang dibutuhkan untuk nyalain komputer kamu. Aktualnya akan ada energi panas yang muncul. Sehingga daya aktual yang dibutuhkan yang ditarik dari PLN adalah 500 watt plus kelebihan panas tadi. Seberapa lebihnya? Di sini angka efisiensi bermain. Kita ambil contoh, kamu pakai power supply dengan efisiensi 50%. Dan komputer kamu butuh daya 500 watt. Maka aktual listrik yang dibutuhkan untuk nyalain komputer kamu adalah 500 watt dibagi 50%. Dan hasilnya adalah Benar banget. Untuk nyalain komputer yang cuma 500 watt, kamu butuh daya 1000 watt. Dimana 500 watt sisanya terbuang dalam bentuk panas. Sekarang kita coba hitung komputer yang sama kalau pakai power supply 80 plus bronze. Bronze ini punya efisiensi maksimum 85%. Jadi komputer yang pakai daya 500 watt, perhitungannya adalah 500 dibagi 85%. Ketemu hasilnya adalah 588 watt. Jauh banget ya tadi selisihnya ya. Terus gimana kalau komputer yang sama tadi pakai platinum? Platinum ini punya daya efisiensi maksimum 92%. Jadi perhitungannya adalah 500 dibagi 92%. Dan ketemu hasilnya adalah 543 watt. Nah, jadi kita tahu bahwa ternyata dengan ganti power supply kamu dari bronze ke platinum, kamu udah menghemat 45 watt. Jadi kalau kamu pakai PC itu 10 jam dalam sehari, kamu sudah menghemat 450 watt sehari. Dan kalau kamu pakai selama sebulan penuh, berarti kamu sudah menghemat 450 x 30 sekitar 13.500 watt atau 13.5 kilowatt. Dan kalau dihitung dengan tarif dasar listrik PLN yang sekarang, maka kamu sudah menghemat 21.600 rupiah setiap bulannya. Dari mana dapat angka itu? Kamu bisa cek video saya yang ini untuk tahu cara menghitung biaya listrik yang dipakai komputer kamu setiap bulannya. Pengen tahu apa yang terjadi kalau kamu memutuskan beli power supply murah yang nggak ada 80 plus-nya? Kita hitung bareng-bareng. Power supply yang tidak ada rating 80 plus-nya punya efisiensi sekitar 70%. Jadi, kalau komputer kamu butuh daya 500 watt, dengan efisiensi 70%, kita bisa hitung 500 x 70%, hasilnya adalah 714 watt. Jadi, untuk nyalain komputer yang cuma 500 watt, kamu butuh daya 714 watt. Dibandingin dengan platinum, ada selisih 171 watt. Artinya, kalau kamu pakai selama sebulan penuh, akan ada selisih daya 51,3 kilowatt yang kalau dirupiahkan adalah sekitar 82 ribu rupiah. Dan kalau kamu kumpulin sampai 1 tahun, ada selisih biaya listrik sekitar 980 ribuan lah. Kamu bisa hitung sendiri. Artinya, dengan kamu milih power supply yang nggak ada rating efisiensinya, dibandingin kamu beli platinum, dalam 1 tahun, kamu menghemat hampir 1 juta rupiah. Jadi, udah jelas ya, bahwa efisiensi 80 plus nggak bikin komputer kamu lebih awet. Yang lebih awet adalah uang di dompet kamu. Cuma, ada catatannya. Tadi kita udah bahas bahwa akan ada energi yang terbuang dalam bentuk panas. Semakin tinggi efisiensi power supply, semakin kecil daya listrik yang dibutuhkan. Artinya, semakin tinggi efisiensi, semakin adem pula power supply-nya. Jadi, power supply ya ini ya, bukan komponen komputernya. Jadi, kalau bilang lebih awet, semakin tinggi efisiensi power supply, semakin awet power supply-nya. Kalau kamu pengen tahu power supply mahal itu bisa sampai seberapa awet, kamu bisa cek video saya yang satu ini. Tips of the day. Tadi kita udah ngitung selisih biaya listrik antara power supply bronze dan power supply platinum. Perlu kamu ingat, bahwa perhitungan yang kita lakukan tadi adalah dengan asumsi komputer kamu pakai 100% load selama 10 jam dan selama 30 hari. Pada prakteknya, jarang banget, malah mungkin hampir nggak mungkin lah ya, kamu pakai komputer dengan cara kayak gitu. Kamu pakai kerja aja, paling banter nih ya, nggak mungkin 10 jam non-stop. Dan paling banter juga load-nya loh, kalau cuma ngetik, paling cuma 10%, 15%, nggak akan sampai 100%. Artinya, dalam kondisi normal pemakaian kamu sehari-hari, selisih antara bronze dan platinum, nggak akan sampai 10 ribu rupiah lah sebulan. Kalau kamu nggak berencana untuk pakai komputer kamu 100% load terus-terusan, maka power supply bronze udah lebih dari cukup. Tapi, kalau kamu mau bikin data server, mau bikin komputer yang akan dipakai untuk folding, cryptocurrency mining, di mana komputernya akan bekerja 100% load terus-terusan, maka, nggak ada salahnya kamu pakai platinum atau bahkan titanium sekalian. Karena, listrik yang dihemat bakal terasa banget. Sekian video kali ini. Tenang aja, masih akan ada video lain yang ngebahas power supply dengan lebih dalam lagi. Jangan lupa, klik like, subscribe, dan aktifin loncengnya biar saat nanti videonya keluar kamu nggak ketinggalan. Maka, power supply papapapapa Ta-da!